Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Laskar Ngarit beras-beras Dimanapun ada berada Jumpa lagi dengan saya Dr. Ewanarisa Di channel Sahabat Satwa TV Khusus Kali ini buat Laskar Ngarit Yang memang ingin belajar Atau mendapatkan edukasi Informasi Seputar Sapi ya Mulai dari inseminasi, birahi, manajemen Kandang, pakan dan semuanya Berbagai macam permasalahan Akan kita bahas di channel Sahabat Satwa TV Jadi untuk Laskar Ngarit Dimanapun anda berada Yang belum subscribe, silahkan subscribe Dan silahkan lihat Karena sebelum video ini dibuat Sudah ada belasan bahkan Puluhan video yang sudah Membahas tentang Sapi, tentang peternakan sapi Baik itu birahi, permasalahan, kenapa tidak Bunting-bunting Oba cacing dan segala macam Yang terkait dengan sapi Oke, sebelum video ini saya lanjutkan Please subscribe, komen Jika nanti ada pertanyaan Dan Tolong dibantu saya Untuk membagikan video ini Supaya video ini bisa bermanfaat Untuk Laskar Ngarit Dimanapun anda berada Laskar Ngarit Jadi hari ini saya baru bisa bikin video Untuk Laskar Ngarit semua Dan video kali ini saya akan menjawab 10 pertanyaan dari peternak Yang muncul atau yang ditulis di kolom komentar Jadi video kali ini tentang Seputar birahi pada sapi Kenapa tidak birahi, kenapa tidak bunting-bunting Seputar itu ya akan kita bahas di video ini Jadi video ini saya akan menjawab pertanyaan dari 10 peternak 10 subscriber yang ada di kolom komentar Oke, langsung saja Laskar Ngarit Indonesia Dari Susanto Santo Pertanyaannya Mas dokter Saya dari Lampung Saya punya doro super Tapi kok birahi terus Udah 6 kali kawin Tapi kok tidak jadi terus Ya mas Apa solusinya mas Oke mas Susanto Ya Sapinya sudah birahi Tapi tidak jadi-jadi Yang perlu dievaluasi yang pertama Apakah sapi njenengan sudah rutin birahi Jika sudah rutin birahi satu Setiap 21 hari rata-rata Berarti sapi Anda tidak majer Oke Yang kedua Anda harus memastikan bahwa Lapor ke petugas kawin sutik tersebut tidak terlambat Ya Yang ketiga Perkawinan maksimal dilakukan 18 jam dari puncak birahi terlihat Jika lebih dari 18 jam biasanya tidak jadi Oke Yang keempat Pastikan petugas kawin sutik datang tidak terlambat Dan waktu paling baik untuk mengawinkan adalah 12 jam dari terlihatnya buncak birahi Ya Yang kelima Kita memastikan bahwa tata laksana pemberian insiminasi buatan sudah dilakukan secara lege artis Atau secara tepat jujur dan objektif Oke Jika semua faktor itu sudah terpenuhi Yang keenam adalah tinggal berdoa Dirahi rutin Lapor tidak terlambat Petugas datang tidak terlambat Inseminasi dilakukan di saat yang tepat Dilakukan dengan cara yang baik Sperma yang ada di istrau Juga dalam kondisi kualitas yang baik Maka tidak ada alasan untuk dijadari Tinggal satu Ya ini berdoa Oke Mas Susanto Semoga bisa menjawab pertanyaannya Ya Gantol Gagal dulu Yang kedua dari Mbak Rimi Sartika Dok apakah tipe sapi saat birahi Apakah ada Adakah tipe sapi saat birahi Tapi tidak mengeluarkan lendir Mohon penjelasannya Ada Mbak Sartika Jadi ada istilahnya silent heat Silent heat itu juga merupakan permasalahan dalam Pertanakan sapi Ya dalam breeding khususnya Jadi sebenarnya sapi itu sudah birahi Tetapi kadar hormon birahinya itu tidak terlalu tinggi Sehingga tidak cukup untuk memunculkan gejala birahi secara visual Sapinya tidak bengok-bengok Sapinya tidak keluar lendir Ini namanya silent heat Atau birahi diam Solusinya adalah Jenengan bisa memberikan makanan berupa kecambah Pada menu menjelang dia birahi Dengan piteni setiap selingkur dino Kalau dia birahi Seminggu sebelum 21 hari jadwal birahi itu Dihajar pakai kecambah Ini bisa meningkatkan sedikit Tanda-tanda birahi yang muncul Yang kedua bisa memanggil dokter Meminta injeksi hormon Untuk meningkatkan hormon Supaya birahinya lebih tampak Oke Mbak Rimi Sartika Semoga Mampu memberikan solusi Oke Mas Ferry Yanto Dok sapi induan saya kok belum birahi ya dok Padahal anaknya sudah umur 8 bulan Gimana solusinya Tidak birahi padahal anak sudah berumur 8 bulan Yang perlu dievaluasi pertama adalah nutrisi Sapinya jenengan kurus atau gemuk Kalau kurus jelas Orang birahi bos Kenapa Karena disitu ada kondisi yang disebut Korpus luteum persisten Korpus luteum persisten itu Korpus luteum yang tidak berkembang Kenapa korpus luteum ini tidak berkembang Menjadi folikel-folikel yang akhirnya birahi ya Karena sapi kekurangan hormon Kenapa kekurangan hormon Karena sapi kekurangan nutrisi Solusinya Solusinya jika memang sapi anda tidak mengalami infeksi rahim Maka berikan obat cacing dan genjot nutrisinya Paling mentok jenengan bisa memberikan nutrisi terbaik apa Silahkan dilakukan Oke semoga mas Ferianto bisa mendapatkan manfaat Pertanyaan selanjutnya Dari mas Andri Susilo Saya mempunyai sapi hamil 3 bulan Tapi kenapa 3 hari belakangan ini Sapinya mengeluarkan cairan kental berwarna merah Seperti merahnya jambu biji Terima kasih Oke mas Jika memang anda bisa memastikan sapi anda bunting 3 bulan Kan harusnya dirogoh dulu tuh Dirogoh positif bunting Maka cairan ini juga perlu dipantau Bisa jadi memang cairan normal Bisa jadi ini cairan infeksi ya Tetapi jika ternyata dugaan bunting ini salah Maka yang perlu anda lakukan adalah Memanggil dokter Untuk melakukan pemeriksaan status reproduksinya si sapi jenengan Adakah gangguan Konkretnya jika kondisi seperti ini Panggil dokter atau mantri Minta dicek apakah dia bunting Jika bunting Minta dikasih penguat rahim Ya penguat kandungan Jika tidak bunting minta diobati Oke mas Andri Susilo Kita lanjutkan Setelah yang satu ini Laskar Ngarit Beras-beras dimanapun anda berada Pertanyaan selanjutnya Ya masih seputar birahi Please yang belum subscribe Subscribe dulu oke Karena subscribe itu gratis Dan nanti tolong di share Biar Laskar Ngarit Indonesia Mendapatkan manfaat dari video saya ini Ya Dari Mas Sarono Agasa Mas Sarono Dok kalau habis beranak Biasanya berapa lama Sapi udah mau birahi lagi Dan bagusnya Berapa bulan setelah beranak Baru di IB Oke Mas Sarono Sudah ada penelitian Sudah kita bahas di video saya sebelumnya Yang belum lihat silahkan lihat-lihat 5 video Atau 7 video sebelum ini Sudah kita bahas Rata-rata 35 sampai 48 hari Itu sapi sudah bisa birahi Ya Kita sarankan Dari melahirkan 35 sampai 48 hari Seekor indut Sudah bisa birahi lagi Itu jika normal Ya Lalu kita sarankan Pempelah apa Perkawinan atau inseminasi Buatan dilakukan Di Birahi kedua Atau Di hari ke 60-an Ya Dari anak usia 2 bulan Pertanyaan yang lainnya Biasanya muncul adalah Apakah tidak mengganggu Pertumbuhan anak Jika Nutrisi Induk Sudah disetting Sedemikannya Lupa Silahkan tonton Di video saya sebelumnya Sudah kita bahas Maka tidak ada masalah Dari si anak tersebut Oke Kita lanjutkan Dari Masu Padi Adi Pak dokter Sapi Mulai mau Dikawin suntik Dari pedet Kira-kira Umur berapa 18 bulan Sampai 24 bulan Tapi Tapi biasanya Usia 12 bulan Pedet Sudah mulai Dilahir Tetapi kita sarankan Paling tidak 18 bulan Dikawin Atau Setah setengah Bisa dikawinkan Oke Mas Lupa di Adi Semoga bisa Menjawab Pertanyaannya Oke Dari Mas Sugiyarto Kasim Dari Mas Sugiyarto Kasim Assalamualaikum Dok Waalaikumsalam Maaf dok Saya mau Tanya Sapi Sudah jalan 2 bulan 7 hari Kok belum Bilahi ya dok Oke Mas Sugiyarto Kasim Tadi sudah kita bahas Yang penting Jika Anda ingin Sapinya Normal Bilahinya Yang pertama Pasca Melahirkan Langsung Panggil Dokter Atau Mandri Minta Treatment Pospartus Treatment Pospartus Ini Dilakukan Untuk Mem Pastikan Bahwa Infeksi Tidak Berlanjut Proses Involusi Uterus Itu Berjalan Dengan Normal Oke Yang kedua Langsung Hajar Perbaiki Nutrisi Jangan Pelit Bos Sapi Sudah Nyusuin Habis Bunting 9 Bulan Habis Melahirkan Kehilangan Banyak Nutrisi Dan Energi Tambah Nyusuin Kita Pelit Nah Itu Yang Menyebabkan Tidak Bilahi Jadi Permasalahan Macet Bilahi Garis Besarnya Ada dua Masalah Infeksi Dan Masalah Nutrisi Infeksi Bisa Diantisipasi Dengan Cara Memanggil Dokter Atau Mantri Untuk Memberikan Tritmen Post Pantus Pas Melahirkan Sedangkan Nutrisi Langsung Disetting Kasih Hicuan Kasih Comboran Kasih Mineral Yang Ingin Tau Dosisnya Seperti Apa Silahkan Lihat Beberapa Video Saya Sebelum Video Ini Sudah Kita Bahas Tuntas Semoga Mas Sugiyarto Kasih Mendapatkan Jawaban Yang Memuaskan Oke Dari Mas Rahma Anto Ya Sapi Saya Sudah Umur Satu Setengah Tahun Jadi 18 Bulan Lebih Kenapa Belum Minta IB Padahal Sudah Saya Suntik Dilahi Oke Berarti Ada Delayat Puberti Atau Puber Yang Tertunda Puber Yang Tertunda Mas Kembali Lagi Ke Rumus Awal Nutrisinya Dilihat Dipastikan Nutrisi Sudah Terpenuhi Delayat Puberti Adalah Tertundanya Bilahi Tertundanya Masa Bilahi Karena Itu tadi Bisa infeksi Bisa Karena Nutrisi Evaluasi Kalau sapi Kurus Maka Langsung Kasih Makan Yang Banyak Pastikan Sudah Dibulih Obat Cacing Berarti Jawabannya Apa Pastikan Sapinya Tidak Kurus Kalau Kurus Dikemuk Sebelum Dikasih Obat Cacing Mas Rahma Anto Pertanyaan terakhir Dari Mas Heru Setiawan Dok Kalau Sudah Broyong Begitu Apa Bisa Hamil Lagi Selama Penanganan Broyongnya Tepat Tidak Terjadi Infeksi Tuntas Pengobatan Broyongnya Masih Bisa Bunting Lagi Oke Penanganannya Tepat Ditangani Sampai Tuntas Dan Begitu Masa Involusi Uterus Selesai Dia Bilahi Maka Kemungkinan Masih Bisa Bunting Lagi Sekian Laskar Nari Di mana Pernanda Berada Terima Maaf Videonya Kita Buat Di rumah Saja Karena Istri Saya Juga Baru Sehat Saya Belum Bisa Pergi Kandang Jangan Lupa Klik Like Comment Subscribe Dan Silahkan Share Video Ini Karena Laskar Nari Di Indonesia Membutuhkan Video Materi Tanya Jalan Seperti Ini Semoga Video Ini Bermanfaat Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Laskar Nari Beras Beras